Tuhan, biarlah kami seperti tanah liat yang dibentuk oleh Sang Penjunan Agung menjadi bejana yang indah, yang memuliakan Tuhan. Karena itu ajar kami Tuhan terus masuk dalam proses pembentukan Tuhan yang seringkali tidak mudah buat kami, seringkali menyakitkan buat kami, tetapi ajar kami setia, bersabar, bertahan di dalamnya. Supaya kami terus bisa mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kami. Karena itu Tuhan membentuk kami lewat kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu ini sungguh-sungguh kami renungkan dan menjadi pedoman, penuntun, pembimbing di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami berdoa, memohon, Engkau yang menyertai kami, berbicara lah kepada setiap kami, hamba-hambamu. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jangan duduk setelah sekalian. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dan setelah kita akan merenungkan firman Tuhan. Sembaga kita sama-sama membuka dari Injil Yohanes, fasal yang ke-15. Yohanes 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-17, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Yohanes 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, kita akan baca bergantian. Saya yang pertama, seluruh sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya, sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan dari Yohanes, fasal yang ke-15, ayat 1 sampai 17, kita baca bergantian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam Dia, Ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kamu tinggal di dalam Aku dan firmanku tinggal di dalam Kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seperti Bapak telah mengasihi Aku, demikianlah juga aku telah mengasihi Kamu. Tinggallah di dalam Kasihku itu. Semuanya itu bukatakan kepadamu, supaya Sukacitaku ada di dalam Kamu dan Sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan-Nya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan yang menyebuti Aku, tetapi Akulah yang menyebuti Aku. Dan Aku telah menyebutkan kamu, supaya Tuhan yang menyebutkan kepadamu, supaya Tuhan yang menyebutkan kepadamu, supaya Tuhan yang menyebutkan kepadamu, Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sampai sementingan jauh bacaan firman Tuhan, berbagi akibat kita membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya. Nah setelah minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai Akulah Gembala Yang Baik. Nah setelah khusus di dalam Injil Yohanes, setelah kalau kita perhatikan di dalam momen setelah perjamuan malam terakhir, di Yohanes fasal yang ke-13, maka disitu berisi begitu banyak kalimat-kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan, sebelum dia menderita dan mati. Nah setelah kalimat-kalimat inilah yang kemudian diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk pada bagian yang kita baca hari ini, yaitu dalam Yohanes fasal yang ke-15 ketika Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Nah setelah ada beberapa hal yang saya ingin mengajak kita merenungkan bersama-sama di dalam terjemahan yang lain, bukan terjemahan baru, tapi terjemahan sederhana Indonesia. Nah setelah menarik sekali bagi saya, setelah dikatakan di sini Tuhan ngomong, aku seperti pohon anggur yang benar-benar menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Allah. Nah setelah pohon anggur adalah pohon yang biasa ditanam di daerah Israel dan katanya cukup gampang bertumbuh, cukup gampang berbuah, tetapi tetap diperlukan perawatan. Tapi yang menarik sudah dalam terjemahan yang lain dikatakan, akulah pohon anggur yang benar-benar berbuah seperti yang Allah mau. Maksudnya apa? Seperti yang Allah Bapaknya mau. Sebab sudah dikatakan, aku pokoknya, aku pohonnya, tapi Bapakku itu, kalau di terjemahan baru yang kita baca tadi, pengusahannya. Nah setelah kalau kita dengar kata pengusaha, mungkin yang ada di pikiran kita itu apa? Orang yang sudah gede, punya usaha, punya banyak pegawai dan lain sebagainya, tetapi sudah dalam terjemahan yang lain menarik. Dikatakan, Bapak sang pemilik kebun anggur itu, memang benar pengusahannya. Tetapi lebih kepada bagaimana sang pemilik itu juga, yang juga adalah tukang kebunnya, yang juga adalah petani anggurnya, yang juga adalah orang yang merawat anggur itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan, anggurnya, pokok anggurnya itu benar-benar bisa menghasilkan buah yang luar biasa lebat. Karena yang merawat siapa? Pemiliknya sendiri. Saya membayangkan sudah betapa pemilik itu sangat menyayangi yang dimilikinya, yaitu kebun anggur itu. Dirawat dengan sedemikian rupa. Itulah Kristus dan Sang Bapak. Lalu kemudian Yesus melanjutkan ke bagian ayat selanjutnya, sudah dikatakan, ala aku adalah pohonnya, aku adalah pokoknya, bapakku itu adalah tukang rawatnya, pemilik anggurnya, maka kamu semua murid-muridku, nah disini muncul dua kriteria murid. Murid yang pertama adalah murid yang seperti ranting, yang bakal akan dipangkas oleh yang punya. Nah murid yang kedua adalah seperti ranting, yang dipangkas juga, tetapi tidak sampai habis, bukan untuk dibuang, tapi dipangkas untuk dibersihkan. yaitu di cut off yang pertama, dibuang, yang kedua di cut back, dibersihin supaya apa, dia menghasilkan lebih banyak buah. Dan Tuhan Yesus langsung mengatakan pada bagian ini, saya di ajak yang ketiga, kamu semua, murid-muridku, kalian semua, adalah jenis ranting yang ke, berapa kira-kira sudah? Dua. Jenis ranting yang sudah siap untuk berbuah, tetapi yang masih harus dibersihkan. Masih harus di cut back, masih harus dikurangi daunnya, dibersihkan rantingnya, supaya apa? Bukan supaya mati. Supaya dia lebih banyak menghasilkan buah, sesuai dengan kehendak si tukang kebun itu, si pemilik kebun itu, si pengusaha anggur itu, yaitu Allah Bapak sendiri. Nah jadi sudah posisi kita, sebagai orang-orang percaya, sama seperti murid-murid pada waktu itu. Kita adalah jenis ranting yang kedua. Jenis ranting yang sudah siap untuk berbuah. Pertanyaannya, mau gak kita dibersihkan oleh Tuhan? Supaya kita lebih banyak menghasilkan buah. Nah setelah disitu, karena itulah Tuhan Yesus melanjutkan, bagaimana setiap kita itu menjadi ranting kedua, yang menghasilkan lebih banyak buah lagi, menghasilkan lebih lagi seperti kehendak Tuhan, kuncinya satu. Dikatakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti aku, juga tinggal di dalam Bapak, Bapak di dalam aku, kira-kira begitu. Jadi inilah kuncinya, ketika ranting itu, mau terus nempel kepada pokoknya. Maka dia akan dikatakan begini, sudah berbuah, bukan hanya sedikit loh, berbuah banyak. Berarti, kehendak Allah, buah kita itu, bukan sedikit. Tapi apa? Banyak. Jika kalau kita katakan, kita sebagai orang Kristen, yang hidupnya sudah percaya Kristus, tetapi tidak nampak, sama sekali buahnya yang banyak itu, kira-kira kondisi kita sebagai ranting seperti apa? Menyedihkan, memprihatinkan. Setelah kita itu punya cabai di rumah dua, yang kalau menang ke rumah, tahu ya, datang-datang cabainya subur, waktu itu beli sama Pak Soardia subur, segala macam. Lama-lama itu daunnya, apa namanya, gugur gitu sedikit-sedikit, satu-satu ya. Sedih sudah, lihat cabai kurus kering itu sedih. Tapi lebih menyedihkan lagi, kalau kemudian ketika saya lihat berguguran, dan sama sekali tidak muncul daun, dan tidak muncul cabainya, itu lebih menyedihkan lagi. Berarti dia pohon yang apa sudah? Mandul. Tuhan katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, kuncinya cuma satu itu. Kalau kamu bersatu dengan aku, firmanku, kamu hidupi, kamu pasti berbuah banyak. yang problemnya adalah bagaimana kita bisa mengerti tinggal di dalam itu seperti apa. Ketika Tuhan ini sekatakan, kamu harus tinggal di dalam pokok anggur, karena aku pokok anggur yang sejati, yang benar itu. Seperti apa sih kira-kira? Nesra tinggal di dalam itu bukan berada di luar. Ya ini kayak orang lagi diusir sama pasangannya, karena ribut, tidur di depan, tinggal di dalam itu bukan berada di luar. Di luar pokok, di luar rumahnya dia, bukan begitu. Tinggal di dalam juga bukan berada setengah-setengah. Setengah kepalanya di dalam, terus kemudian badan ke bawah di luar. Berada di antara-antara dalam dan luar. Perbatasan ya, seperti Serdam, ya satunya masuk kota Pontianak, satunya masuk kabupaten Kuburaya. Terus kita berdiri tengah-tengah di sungai itu, terus kita tanya, gue di mana nih? Kuburaya atau Pontianak? Orang mungkin jawab bilang begini, masa bodoh lu mau di mana lu? Jelas-jelas di dalam sungai, kira-kira begitu di tengah-tengah parit. Nesra tinggal di dalam itu bukan berada di antara, satu kaki kanan kita di dalam Tuhan, satu kaki kiri kita di dalam dunia, ditinggal di dalam dosa, enggak begitu. Tinggal di dalam juga bukan berarti, setelah kita itu seperti orang yang singgah, mampir. Jalan-jalan, pagi gitu ya, pernah tuh ketemu sama Pak Amyo, contoh, yuk singgah yuk ngopi ya, kalau saya mampir, masuk ngopi, segala macem, terus tiba-tiba misalkan, saya di rumah, terus saya buka pintu kamar, saya tidur-tiduran di situ, diusir enggak buli men? Ini singgah loh, kamu ini kurang ajar, mampir, tiba-tiba tidur-tiduran, mandi di situ, setel TV, segala macem. Setelah tinggal di dalam itu bukan singgah, bukan mampir. Tapi permisi tanya, jangan-jangan kita, hidup Kristen kita selama ini, kita merasa, kita sudah kenal Kristus, kita sudah percaya Kristus, tapi jangan-jangan kita masih di luar tadi, tidur di luar, atau kita masih suka berada di antara, atau jangan-jangan kita cuma mampir sebentar-sebentar, raja sama Tuhan kalau ada, butuhnya. Giliran pas, enggak butuh, enggak mau bersama-sama dengan dia. Padahal ini kunci, yang Tuhan Yesus berikan. Kalau kamu mau menjadi ranting, yang siap berbuah, dan pada akhirnya menghasilkan buah yang banyak, tinggallah di dalam aku. Itu berarti, setelah Tuhan Yesus sedang ngomong, masalah relasi, hubungan yang tidak pernah putus, jangan sampai putus. Itu berarti ada hubungan yang dekat sudah. Boleh disiap saya ke depannya, tadi dia kaget tadi pagi sudah ya, kalau kali kedua ini pasti sudah tidak kaget. Kira-kira begini gambarannya. Karena sudah, Tuhan itu mau begini, sudah hidup kita sudah dirusak, luar biasa dengan dosa segala macam, dari ada satu jarak yang begitu lebar, antara kita dengan Allah. Waktu Yesus mengundang kita, ayo tinggal di dalam aku, maka jarak ini, harus semakin mendekat. Kalau saya ngaku, ini istri saya, setiap hari saya ngobrolnya begini, halo emang, gimana hari ini masa apa? Oh iya, tadi masanya enak emang. Oh ini anak-anak gimana? Ini aneh ini, suami yang rada-rada begini. Tapi kan saya pasti akan apa? Dekatkan, mendekatkan, mendekatkan, dan lama-lama dia deg-dekat. Iya. Karena dia tahu ada seseorang yang mendekat kepada dia, tidak lagi ada jarak. Tapi bukan sampai di situ, tinggal di dalam, berarti ketika Yesus mendekat kepada kita, kita makin dekat dengan dia, dia mau dekatnya itu apa? nempel, lekat. Sudah akan melihat sebuah kehangatan, bukan? Apalagi kalau tangannya sudah mulai begini. Nah, tidak mungkin sudah, yuk, lus-lus, tapi begini. Ini memang pakai tenaga dalam? Tidak ada sudah. Sudah kita tahu, sama-sama bayi itu, bisa tumbuh, ketika dia mendapat sentuhan, dari orang yang menyayangi dia. Kalau bayi lahir tanpa disentuh sama kehangatan manusia yang lain, manusia dewasa yang lain, menurut penelitian dia bisa mati. Tuhan ingin kita lekat, dan ketika sudah nempel sudah, nempelnya itu sampai tidak bisa dipisahin. Erat banget. Terima kasih istriku. Itu yang Tuhan mau. Relasi yang seperti itu. Bukan pura-pura dekat, karena ada maunya. Bukan. Bukan pura-pura kita, oh iya, kayaknya itu roh hari, tapi sebetulnya dalamannya kosong. Tidak. Tuhan mau sungguh-sungguh, ayo, murid-muridku anak-anakku, kamu datang kepadaku, kamu tinggal di dalam aku. Ayo, karena aku sudah mau mendekat kepadaku. Aku mau nempelin diriku, pada hidupmu, dan biarlah tempelannya itu benar-benar erat. Mesela, adakah relasi kita hari ini begitu sama Tuhan? Atau kita sebetulnya tidak berada di dalam jalurnya Tuhan, ketika dia katakan, kamu harus tinggal di dalam aku. Apakah setiap kondisi hidup kita, membuat kita justru makin jauh dari Tuhan? Setelah Tuhan ingin sekali berrelasi dengan kita. Tuhan ingin sekali setiap kita juga merasakan perawatan dari Allah Bapak itu sebagai pemilik kebun anggur. Setelah senang sekali bukan? Kalau pemilik itu merawat tanemannya, terus tanemannya itu, wah muncul daunnya, wah muncul bunganya, wah berbuah, buahnya manis lagi, enak lagi, dibagi-bagi sama tetangga lagi. Sudah jadi satu sukacita yang besar bukan? Masalahnya kadang kita memilih menjadi ranting yang pertama. Sudah jelas-jelas harus perlu nempel, tapi kita sok-sokan, enggak perlu, enggak butuh. Bagaimana kita enggak mati, setelah rohan. Sudah kunci yang pertama ini, setiap engkau dan saya harus miliki. Untuk kita bisa berrelasi dekat, lekat, dan erat dengan Tuhan, yang berarti kita tinggal di dalam Tuhan. Baru kita masuk ke bagian yang kedua, sudah bagian yang tadi kita baca, ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Bagaimana kita bisa menghidupi, yang namanya tinggal di dalam, itu kan enggak kelihatan sudah. Hubungan kita sama Tuhan sendiri. Tapi itu pasti akan bisa terlihat ketika apa? Dikatakan, Bapak telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kalau orang mengasihi aku, maka dia akan menuruti perintahku. Jadi ada satu kasih, yang kemudian kita rasakan dan alami, ketika kita tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Tuhan. Sama seperti Bapak dan Kristus adalah satu. Baru setelah itu, Tuhan Yesus memberikan perintah, kepada murid-muridnya. Inilah perintahku. Kalau kamu sudah hidup dekat, erat, dan lekat dengan Tuhan, kamu pasti akan melakukan perintahku, karena kamu sudah mengalami kasihku. Ya itu apa perintahnya? Sama. Kamu sudah dikasihi, sekarang kamu harus saling mengasihi. Sehingga bukti yang paling jelas, yang paling nampak, orang berkata, aku dekat dengan Tuhan, adalah ketika kasihnya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Kamu mengkosong, kalau sudah berkata, aku mencintai Tuhan, tapi kau tidak pernah mengasihi orang lain. Itu sebabnya, sudah Yohanes mencatat di suratnya, kita disebut sebagai pendusta-pendusta, atau pembohong. Kalau kita katakan, aku mengasihi Tuhan, yang tidak kelihatan, padahal saudara kita yang kelihatan pun, kita tidak pernah kasih. Jadi itu berarti apa? Kita belajar untuk membuka diri. Saya perhatikan ya, Tuhan Yesus sebut kita bukan lagi hamba. Dia tidak lagi menyebut dirinya Tuhan. Tapi dia katakan pada firman Tuhan ini, dia katakan, aku menyebut kamu sahabat. Sahabat. Sahabat itu berarti butuh terbuka. Orang tidak bisa jadi hopeng, kalau dia tidak berani terbuka. Itu berarti apa? Ketika kau dan saya belajar membuka diri, kau siap untuk terluka. Itu kan beda B sama L. Kita siap untuk terbuka, itu berarti kita juga siap untuk terluka. Tidak dalam arti saudara, ketika Tuhan memproses kita di dalam kasihnya itu, seringkali ada luka-luka yang Tuhan itu pengen sembuhkan, di dalam diri kita. Yang seringkali berat, tetapi itu memulihkan. Ini yang Tuhan mau saudara. Kualitas kasih yang seperti ini, yang kau dan saya tunjukkan di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, supaya kau dan saya sungguh-sungguh menghasilkan buah yang banyak itu. Perintahnya cuma satu, saling menghasilkan kamu terhadap yang lain. Jika kita memahami bagian ini, Tuhan itu begini, berrelasi dulu dengan kita, menganggap kita sahabat, menceritakan semuanya kepada kita, dia siap terluka, dia siap untuk membuka dirinya, bahkan untuk kita rendahkan, kita hina dan lain sebagainya, tapi dengan tulus dia menunjukkan kasihnya, baru setelah itu, kalau orang saya mengalami kasih itu, dia memberikan perintah, kamu sudah ngalamin kan? Kamu sudah ngerasain kan? Permintaanku cuma satu, lakukan sama seperti yang aku lakukan kepada kamu. Tidak terlalu banyak SOP sudah, satu saja, lakukan seperti yang aku sudah lakukan kepada kamu, dan yang sudah kamu alami, dariku. Pertanyaan saya, gampang tidak? kalau kita hanya kemudian berpaku kepada instruksinya Tuhan, perintah-perintahnya berat, seperti orang Farisiali Taurat yang seakan-akan, aduh Taurat Tuhan itu berat, perintahnya berat, susah, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tapi tidak pernah merasakan, mengalami kasihnya Tuhan. Kita hanya orang-orang yang legalis, cuma lakukan sesuatu berdasarkan perintah. Tuhan tidak ingin begitu. Tuhan ingin kok, dan saya rasakan sayangnya dulu, dan berjalan bersama-sama dengan melakukan perintahnya. Kalau kita punya karyawan, atau kalau kita kerja sama bos kita, setiap hari isinya cuma perintah, tanpa pernah ada ucapan terima kasih minimal, atau ucapan maaf. Enak enggak kerja enggak begitu? Setahu saya, orang-orang kerja hari ini, orang usaha hari ini, sudah semakin egaliter, semakin enak. Ketemu bos sama bawahan itu sudah biasa banget, sambil ngobrol lah, sambil nyenek lah, sambil nongkrong lah, segala macam lah, deal-deal bisnis juga nyantai. Saya kenapa? Karena orang tahu persis, relasi itu penting. Dan krisis sudah berikan ini jauh-jauh hari kepada kita. Dia ingin kau dan saya sungguh-sungguh mengalami, yang namanya dekat, lekat, erat dengan Tuhan itu. Setelah kau mengalami itu, sudah maka kau dan saya belajar untuk mengikatkan diri dengan kuat, di tengah-tengah komunitas, menjalankan, melakukan apa yang dia sudah lakukan terhadap kita. Yaitu apa? Saling mengasihi. Setelah inilah yang namanya tinggal di dalam, yang terwujud dengan perbuatan saling mengasihi. saya bayangin kalau di dalam rumah itu isinya cuma perintah-perintah saja, begitu ya. Beberapa waktu yang lalu, saya marah besar kepada anak-anak. Dan marahnya agak keterlaluan sih, karena mungkin barangkali anak-anak kami berdua itu cuma menangkap perintahnya saja, tapi tidak merasakan kasihnya. Dan sudah saya dan istri itu sudah bagi-bagi tugas, begitu kira-kira ya. Tidak ditulis ya, pokoknya kita tahu sendiri, tahu sama-taulah. Kalau urusan dapur, itu urusan istri saya. Sebab dulu pernah sudah di dapur sama-sama itu isinya berantem terus. Satunya masukin, ini apa namanya, bumbu ini apa. Bikin-bikin, nggak sama, nggak sama, seleranya beda. Berakhirnya, memisahkan diri ya. Satunya di dapur, saya yang lain ya. Sapupel, setrika, jemur, segala macam. Nah, setiap pingin saya itu adalah begini. Ini kan sudah tahu ya, kepada anak-anak saya ya. Kalau namanya mainan, diberesi. Kalau papa sudah setrikain bajunya, masukin ke lemari. Kira-kira begitu. Tapi namanya anak, kadang-kadang kan bantah. Dan kadang-kadang juga tidak jawab. Misalkan dikasih tahu. Eh, setrikainya dimasukin, papa sudah setrikain tuh, sudah rapi. Diam aja. Dari siang sampai malam, bahkan sampai esok harinya. Sampai lusa baju tuh masih di sana. Jadi saya bayangin ya. Ini tempat serikaan, numpuk baju. Kumel, segala macam. Sudah serika dirapiin di sini. Harusnya kan ke lemari tinggal ke sini kan. Kalau kemudian dari sini ke sini, numpuknya di sini, lemarinya kosong. Itu ngapain? Pengen saya kan dari sini, pindah terus ke sana. Gitu loh. Pindah. Satu waktu malah jawab balik. Saya ngamuk malam-malam jam setengah sepuluh malam. Apa yang saya lakukan? Saya ambil serikaan itu segini kira-kira ya anak-anak itu. Saya buanting, saya lemparin di kasurnya mereka, di lantai. Wah. Saya ngamuk. Kalian gak menghargain, papa ya capek-capek. Wah. Saya lempar ke bukanya, aduh bener-bener kasar sekali. Gak sampai di situ loh. Emosinya, nguasain saya kan. Saya buka lemah itu. Isinya tuh begini. Baju tuh bisa teng-teng-teng-teng. Gitu ya. Kalau makin penuh tuh kan asik ya. Buat wahana bermainan gitu ya. Buka. Bacunya keluar semua kan gitu. Buka, wuh makin itu naik darah turun mesin. Wah. Saya ambil semua. Saya lempar semua ke bawah. Sampai anak-anak nangis. Gak karun-karun ketakutan. Tapi dalam perenungan malam itu. Sambil mereka lipatin lagi bajunya. Saya marah-marahin lagi. Saya makin-makin. Saya seperti disadarin. Jangan-jangan. Mereka hanya hidup. Yang mereka rasakan itu. Hanya disuruh-suruh to. Dan mereka sebel melakukan itu. Jangan-jangan mereka tidak mengalami. Yang namanya sayang dari orang tua. Sehingga tanpa diperintah. Mereka akan lakukan itu dengan apa? Sukacita. Bukankah kalau kita sayang dan kita merasa disayang. Seberat apapun. Kau tidak pernah mengeluh. Itu yang Tuhan mau. Dan hidupkan itu di tengah-tengah komunitas kita. Di gereja ini. Supaya setiap orang yang kalau Tuhan tambahkan. Tiap-tiap minggu. Ketika nanti kita pindah ke gedung baru. Kita benar-benar berdoa. Tuhan tolong jadikan kami saksimu. Tidak usah susah-susah bingung-bingung. Sudah harus ngomong gimana ya PI ya langkahnya. Satu dulu sudah hidupi. Jadikan ini komunitas kasih keluarga. Yang bisa salah. Tapi siap ditegur. Yang bisa merasa lemah. Tapi siap untuk mengangkat. Bersama-sama. Kalau seperti itu sudah tidak perlu banyak ngomong. Orang minggu berikutnya datang lagi. Kenapa? Karena dia berkata aku diterima di sini. Aku dihargai di sini. Aku dibentuk di sini. Ini keluarga ku. Karena tidak ada satu orang pun yang merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Karena semuanya saling membutuhkan. Saling mengasihi. Saya sangat merindukan saudara kita. Mengalami itu. Di rumah kita. Di gereja ini. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Kasih Kristus itu benar-benar terpancar. Dari kehidupan kita. Kepada orang lain. Sehingga Tuhan Yesus mengundang setiap kita. Dia katakan akulah pokok anggur yang benar. Itu bapakku pengusahanya. Yang merawat. Dan aku mau kamu tinggal di dalam aku. Ketika kamu tinggal di dalam aku. Satu saja yang aku minta. Kasih orang lain. Sama seperti aku. Mengasihi kamu. Mari ketudukan kepala kita. Kita berdoa. Ya Tuhan mungkin berulang kali kami tahu kalau kami harus mengasihi orang lain. Tapi juga berulang kali kami gagal untuk melakukannya. Kami adalah orang-orang yang mungkin sangat ingin dikasihi. Tapi kami seringkali lupa bahwa kami juga harus mengasihi. Tuhan kami seringkali lupa kalau engkau sudah memberikan kasihmu yang kekal dan sempurna. Itu untuk kami alami. Tapi kami seringkali masih merasa bahwa kami adalah orang yang tertolak. Kami orang yang tidak dikasihi. Kami orang yang tidak punya apa-apa. Padahal kami punya Tuhan yang sangat sayang dengan kami. Dan Tuhan mau hidup kami terus mendekat kepada engkau. Hidup kami terus melekat dengan engkau. Sehingga hubungan kami dengan Tuhan itu sangat perat. Dan ketika kami melakukannya. Kami tidak bisa tinggal diam. Karena kami sudah mengalami kasih Kristus. Sehingga kami harus mengasihi orang lain. Dengan natural. Dengan wajar. Karena memang engkau menginginkan kami seperti itu. Tuhan tolong kami. Kami jadikan tempat ini menjadi keluarganya Allah. Keluarganya Kristus. Dimana di dalam keluarga itu. Ada saling mengasihi. Satu dengan yang lainnya. Kami semua belum sempurna Tuhan. Tapi kami rindu untuk menjalani menapaki hidup kami. Menuju kepada kesempurnaan Kristus. Keserupaan Kristus. Tolong setiap kami. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami. Amin.